Pengemudi Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Kecelakaan bermula saat minibus arah kota Padang menuju kota Bukit Tinggi ingin mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan, datang tiga unit sepeda motor sehingga tabrakan tidak terelakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pengemudi dan penumpang sepeda motor dibawa ke rumah sakit terdekat karena menderita luka. Kejadian tersebut, pengen mudi sepeda motor bersama penumpang mengalami luka-luka kemudian dibawa ke rumah sakit kota Padang Panjang dan kedua kendaraan kita amankan ke pores Padang Panjang. Dan saudara informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas petang sore ini. Saya Sintia Rompas. Dan saya Ndilupus, Pak, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Kompas TV Independent. Terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!